Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Menari di tubuh laki-laki itu bukan sekedar hal yang buruk Tapi bisa menjadi hal yang positif untuk kita Dalam alur waktu masa ke masa Sultari adalah ruang yang ekspresif bagi para pegula seni Seni menjadi subjek pendidikan yang penting Karena memiliki nilai-nilai yang mendalam Dalam perkembangan hidup manusia secara holistik Salah satu kesenian di Indonesia yang dilestarikan ialah seni-tari Dalam setiap gerakannya seni-tari adalah cerita Di setiap kelenturannya seni-tari adalah ekspresi Dan di setiap langkahnya seni-tari adalah aliran emosi yang tak bernarasi Taras pun terbentuk di antara pendidikan dan seni-tari Memungkinkan setiap insan di dunia lantas menelaminya Sekipun demikian, pandangan mulus seni-tari di Indonesia identik dengan perempuan Lantas menjadi muara baru Stereotip dan stigma bagi para penari laki-laki Lantas, bagaimana ras seni-tari yang identik dengan satu gender saja Yaitu perempuan menarik mereka para laki-laki untuk masuk ke dalam dunianya? Saya, Nadia Aurelia, akan mengajak Anda untuk mengikuti kisah narasumber kami Seorang laki-laki yang tersungkur hati pada seni-tari Halo, nama saya Raihan Umur saya 21 tahun dan saya dari program studi pendidikan tari 2022 Aku memandang seni-tari dalam hidupku sangat penting dan berpengaruh banget Karena aku bisa menuangkan, juga mengembangkan kreativitas yang sudah aku punya Kenapa aku memilih pendidikan tari? Karena pertama karena almarhumah dari ibu Dan juga emang ngerasa cocok aja kali ya di seni-tari ini Jadinya aku pengen melanjutin, tapi aku nggak pengen cuma nari aja Aku pengen belajar juga cara mengajarnya dan segala macamnya Yang masih berhubungan dengan pendidikan Makanya aku lebih memilih untuk pendidikan tari Yang paling penting sih aku ingin capai prestasi-prestasi yang mungkin Sebelum perkuliahan belum bisa aku dapatkan Tapi di dalam perkuliahan aku bisa dapetin itu semua Dan aku ingin juga sekalian untuk membuktikan Bahwa aku yang sekarang ini masih bisa untuk berprestasi Masih bisa untuk terus berjalan Walaupun terasa berat tapi harus bisa dilalui Melalui pendidikan aku bisa dapetin Ya prestasi sih yang aku dapetin Yang prestasinya juga nggak hanya di dalam mata kuliahan aja Tapi aku bisa dapetin prestasi di luar dari mata kuliah Seperti kejuara-juaraan yang diadakan oleh universitas-universitas lainnya Yang paling terbaru yang paling aku ingat itu Juara satu lomba tari berpasangan Nasional di ISB Bandung Dan itu yang paling berkesan juga Karena prosesnya juga cukup lama Lumayan lama Jadi pas dinyatakan juara satu tuh seneng banget Apalagi di posting di akun WNG official Sangat-sangat luar biasa sih buat aku Insight baru yang aku dapetin di perkuliahan Terutama di seni tari Yang pastinya aku bisa menata pusana Itu jadi hal yang baru buat aku Terus juga make up Itu masih baru di akun Terus juga menyusun koreografi Yang pentingnya juga Aku jadi tahu gimana cara untuk mengajar Terutama pada bidang seni tari Dan selain itu dengan mendapatkan pertemanan yang luar biasa banget Menurut aku itu support paling penting sih untuk teman-teman perkuliahan Karena kalau misalnya kita Punya pertemanan yang kurang baik Itu akan berpengaruh juga untuk diri kita Pada perkuliahan Bisa kita males atau segala macemnya Tapi kalau misalnya kita Punya teman-teman yang benar-benar support Ngedukung, ngebantu Itu benar-benar jadi Hal yang Ngedorong banget untuk kita terus manget kuliah Aku sih berharap Bisa melanjutkan untuk S2 Insya Allah Tapi Jika memang keputusannya atau takdirnya belum kesana Aku sih berharap Bisa terus menggambangkan Bakat yang aku udah punya sih Khususnya yang aku dapetin di S1 ini pendidikan tari Dari caraku Menyusun sebuah tarian Make up Kostum Bahkan kepanitiaan Itu juga Bisa menjadi bekal aku nantinya Menurut Sri Hartanti Dalam bukunya yang berjudul Gender dalam Birokrasi Pemerintahan Kestaraan gender akan terwujud Apabila baik laki-laki dan perempuan Memiliki kesempatan Dan partisipasi yang sama Namun Nyatanya stigma justru menjadi penghalang terbesar Bagi para lelaki berpartisipasi Dan berekspresi melalui seni tari Mereka tak palang disebut Menyimpang Gemulai Bahkan tak pantas disebut kebagian laki-laki Martinus Danong Pamungkas Dalam artikelnya yang berjudul Laki-laki dalam belenggu patriaki Dan toxic masculinity Di media sosial Apakah laki-laki juga mengalami alienasi? Menyatakan bahwa gender laki-laki Yang diperlihatkan melalui Wacana norma heteronormatif Di media sosial Memunculkan narasi-narasi Pendisiplinan laki-laki Untuk menjadi makulin Konstruksi gender inilah Yang menyebabkan laki-laki Sulit berekspresi melalui seni Sistem patriaki lantas terbentuk Memaksakan nilai maskulinitas Pada setiap laki-laki Hingga Muncullah toxic masculinity Yang membatasi mereka Dalam berekspresi Sebenernya sih ada ya Gaya stigma Stigma masyarakat yang Masih memandang Cowok tuh ngapain sih nari Ngapain sih cowok Ikut-ikutan nari lah Segala macem gitu Berpakaian seperti wanita Itu untuk apa gitu Tapi ya Kita gak bisa mengukul rata mereka juga sih Karena memang pandangan Setiap orang kan Juga berbeda-beda Tapi ya semoga aja Aku sih masih berharap ya Semoga gak ada lagi yang Ngomongannya seperti itu Kalaupun emang Masih mau berpendapat Itu juga gak apa-apa Tapi jangan sampai dilontarkan Kepada orang-orang yang Memang menggeluti Di bidang itu gitu Dan aku Untuk menyikapinya juga Ya mau gimana Aku dibina aja sih Karena Ya baik lagi Kita gak bisa mengukul rata Siapapun Yang paling penting sih Harus dikasih pemahaman ya Pemahaman yang Memang benar-benar Mudah dipahami Oleh orang-orang Yang menganggap Masih menganggap Stigma yang seperti itu Kayak cowok nari itu Masih buruk Dipandangan mereka Ya kita kasih pemahaman aja Tapi kalau misalnya Emang udah gak bisa Dan dia tetap Menganggap yang seperti itu Ya udah Mau gimana lagi Ya contohnya Pemahamannya Seperti Bahwa Setiap manusia itu Mempunyai bakat Yang beragam Dan kita gak bisa Mengatur bakat seseorang Kamu tuh kayak Kamu tuh gak boleh ikut nari Kamu tuh gak boleh ikut nyanyi Kamu gak boleh ikut menggambar Dan segala hal macam lainnya Tapi ketika memang Dia udah terlahir sebagai Laki-laki yang mempunyai bakat menari Dan ya itu harus dikembangkan Kenapa enggak Jadi kita harus kasih pemahaman aja Sejauh ini sih justru Hal itu yang harus Kita lakukan untuk menyangka Omongan-omongannya seperti itu sih Dengan berprestasi Itu bisa menutup mulut mereka yang Mungkin mengganggu Di telinga kita gitu Jadi dengan berprestasi Kita bisa Membuktikan Bahwa Menari Di tubuh laki-laki itu Bukan sekedar Hal yang buruk Tapi bisa menjadi hal yang positif Untuk kita Ya pastinya ya Dengan cara berprestasi terus sih Dengan kita Terus menggeluti Di bidang sanitari Dan berprestasi Itu bisa berpengaruh Untuk pendidikan di Indonesia Terutama Pendidikan Ya pendidikan seni budaya sih Biar Budaya kita juga Agak gampang Untuk diambil sama orang lain Karena kita Bisa terus-terusan Untuk melestarikannya Di Indonesia kita ini Dan Apa ya menurut aku Jangan Jangan Untuk Puas dulu di Indonesia Karena Masih banyak banget Budaya Indonesia Yang harus kita coba Harus kita dalemin Dan kalau kita udah bisa Dalemin Itu Bisa berpengaruh juga Untuk pendidikan kita Khususnya di seni budaya Menurut aku Kita gak bisa Mukul rata Pandangan orang Tapi bukan berarti Kita Punya hak Untuk mengatur Hidup orang lain Kalau misalnya Kita terlahir Sebagai Laki-laki yang Pinter menari Kenapa gak kita teruskan Toh itu juga bisa Jadi prestasi untuk kita Itu aja sih Nyatanya Harmoni eksistensi Ialah lukisan Yang berubah Seiring sapuan waktu Realitanya Stereotip dan stigma Merupakan serangkaian belebu Waktu Bermetamokosis Memungkinkan kita Untuk jauh lebih mudah Dan bebas Dalam berekspresi Terutama Pada jantung seni Yang tak membeda-bedakan Gender Serta jiwa Yang tak terdikat label Mengugurkan Terai prasangka Kita semua bebas Berdansa Di Panggung Kehidupan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!